Polsek Kebonjeruk menangkap dua orang tersangka berinisial IS alias T dan IS alias B yang telah melancarkan aksinya dalam melakukan pengiriman narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis. Peredaran narkotika tersebut dikirim melalui jasa pengiriman online dengan cara dibungkus menggunakan kardus yang dilakban seolah-olah spare parts sepeda motor. Kedua tersangka kini telah ditangkap aparat Polsek Kebonjeruk di sebuah kamar kos di Bilangan Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa 16 Juli lalu. Dalam kamar kos itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebesar 2,8 kg, tembakau sintetis seberat 3,7 kg, 3 unit timbangan elektrik, 9 botol cairan sintetis, 2 unit handphone, 10 piece plastik lip, dan 2 baskom aluminium. Untuk kronologisnya unit reskrim utama narkoba ya ada permasa dari masyarakat. Untuk adanya jual-beli narkotika di arah kembangan. Tiba-tiba banyak tes krim maupun banyak-banyak narkoba biar permasa dari lokasi dan airnya bisa diamankan ya. Itu di rumah kos-kosan ya, tiga kosan berlepasan gudang. Untuk dua orang ditamankan, untuk modusnya itu disitu mereka jual-beli narkotika, tapi untuk pengiriman lewat online, viki, lewat e-paket ya. Dengan modus seolah barang ini spare part. Makanya seperti teman-teman lihat, pembosannya seperti ini ya, ini dibungkus ini. Dalamnya itu seolah-olah seolah-olah pendaraan. Tapi dalamnya dikasih batu, jadi seolah berat. Tapi ya utamanya ini untuk tiap kota ini udah ada masing-masing. Ada yang 5 gram, ada 10 gram, ada 5 gram, 25 gram. Ya masing-masing pesanan. Nanti mereka dikirim lewat raket ke krim maupun kerat ya. Atas perbuatannya, kedua tersangka ini akan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 5 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup atau pidana mati. Dari Jakarta, Tim Kontributor Sinpo TV melaporkan.